Intro Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel youtube saya Karleba Di video kali ini, saya udah kayak manji, anjay Tapi asli ya, ini emang kayak manji kan Aslinya saya masih muda banget, cuman saya orangnya ugah gaya Jadi gini, kalian yang memang bergerak di dunia youtube Gak cuman di youtube deh, instagram, whatsapp Yang paling sering terkena, ini kan whatsapp dulu ya Karena kan orang-orang sekitar kalian doang yang punya nomor kalian Dalam membuat status whatsapp pun Meskinya, mestinya dipikir-pikir ulang Kira-kira ini hal yang baik, hal yang pantas Hal yang tidak menyinggung orang lain Hal yang tidak merendahkan dan menjelekan orang lain kah Lalu ke instagram Di instagram juga begitu Apakah hal ini bermanfaat untuk di-share Apakah hal ini perlu Dan penting untuk di-share sehingga orang lain tahu Dan yang terakhir adalah di youtube Yang jangkauannya jauh lebih luas lagi kalau youtube Apakah hal ini penting Apakah hal ini perlu Apakah hal ini bermanfaat untuk di-share Jangan sampai seperti kasus saudara kita Kita anggap dia masih saudara kita Karena dia memang orang Indonesia Dan Ya saudara Karena kita memang satu keturunan Yaitu dari Nabi Adam Saudara dalam kemanusiaan Saudara kita tergelincir Yaitu Ferdian Palaika Kalau dari lihat penampilannya sih Penampilannya Bukan kayak orang-orang Mohon maaf Bukan kayak orang-orang baik Karena kita lihat Cengangasan-cengangesannya kan Gestur tubuh itu bisa dibaca Cengangasan-cengangesan itu bisa dibaca Raut wajah Bentuk muka Senyum itu bisa dibaca Ada ininya kan Ada ilmunya Ada pakar-pakar pembaca gerak tubuh Udah gitu Pake baju muslim Pake baju gamis Bikin video prank Mending pranknya Ujung-ujungnya minta maaf Kan kalau prank kayak misalkan jalal Ujung-ujungnya dia balik minta maaf kan Ini mah pranknya enggak kan Ujung-ujungnya cuma kabur Enggak ada endingnya Kan kalau yang namanya orang bikin prank Biasanya di akhir tayangan Dia ada video minta maafnya gitu ya Ini enggak Udah gitu Kita bisa lihat juga channelnya Ternyata muatannya memang Banyak yang tidak Istilahnya tidak apa ya Tidak edukasi Tidak mendidik Tidak bermanfaat Banyak hal ini saya temui di youtube Tidak cuman Tidak cuman saudara kita Ferdin Palaka Jadi terhibur yang tadinya ngantuk pengen tidur mulu Abis subuh pengen tidur mulu Akhirnya ketika melihat video tersebut Hilang ngantuknya Tidak cuman pengen mancing penonton Mancing viewers Supaya videonya banyak yang nonton Supaya videonya itu banyak yang melihat Sehingga Pemasukannya jadi gede Jangan seperti itu Lagi-lagi saya kasih tau Tujuan awal kalian bikin youtube apa Benerin dulu tujuannya Lurusin dulu hatinya nih Lurusin Pengen bikin apa sih gue Pengen dapet apa sih gue dari youtube Apakah pengen dapet pahala Kalau pengen dapet pahala Maka bikin konten yang bermanfaat Yang mengedukasi orang Yang mendidik orang Yang bisa menginspirasi orang Itu pahalanya jariah Apalagi yang nontonnya sampai jutaan Begitu yang nonton jutaan Banyak orang yang terpengaruh Banyak orang yang akhirnya berubah sadar Dan tercerahkan Akhirnya dapet pahala buat dia Dianya udah meninggal yang punya youtube Youtube nya masih ada Banyak yang nonton Dilanjutkan Misalkan youtube itu bisa diwariskan kan Kalau yang penting tau email dan passwordnya Sumpah mah youtube itu udah di Wariskan ke keluarganya nih Nanti passwordnya ini Emailnya ini Lalu Keluarganya yang meneruskan youtubenya Youtube dia masih ada Dianya udah meninggal Ditonton banyak orang Di dalam kubur dia dapet pahala jariah Pahalanya masih ngalir buat dia Lah coba kalau sumpah mah Dia bikin konten yang negatif Konten yang negatif Konten yang buruk Konten yang memancing emosi orang Dianya udah meninggal Videonya masih ada Meskipun akunnya udah di Hapus Akun youtubenya udah dihapus Tapi videonya masih ada Ada orang yang ngunduh Dari youtube kan bisa diunduh video Begitu diunduh Diri upload Di upload ulang oleh orang lain Lah dianya ketimpaan dosa Dosa jariah Nahudubillahimin Gali Lah Intinya gitu Lagi-lagi kalau pengen ngeposting sesuatu Itu bermanfaat apa enggak Kalau orang yang suka ngeliat SW saya Status whatsapp saya Yang segelincir orang punya Nomor saya Biasanya Saya hanya Yang ngeser-ngeser Hal-hal yang positif aja Hal-hal yang bernuansa pengetahuan Ya mudah-mudahan Orang tercerahkan Meskipun ada sedikit Foto-foto alaih saya Ya tapi ya itu Just fun Untuk Kesenangan sendiri aja Intinya kita tidak melecehkan Dan merendahkan orang lain Termasuk di instagram saya Cek aja Hanya thumbnail-thumbnail youtube Menginfokan bahwa Saya lagi nge-upload video ini nih Silahkan ditonton Kayak gitu doang palingan Termasuk di youtube Cari aja di youtube saya Ada gak hal-hal yang negatif Tentang cupang Tentang dunia pendidikan Karena dari awal Saya udah merancang Gak pengen tuh Punya channel yang Ketimpaan dosa buat kita Gitu Ya Ini Nasihat dari pak guru nih ya Guru muda anjay Meskipun saya belum bener Tapi Istilahnya Nasihat mah Harus nasehatin wajib Yang namanya guru mah Bukan nunggu bener dulu Yang penting guru tuh Punya kewajiban Untuk menyampaikan yang baik Menyampaikan yang bener Setiap orang tuh Sedang berproses menjadi baik Gak ada orang yang udah Bener-bener baik Yang bener-bener baik Cuman nabi Cuman wali Allah Ya Termasuk ustad Kiai Pendeta Pastur Buddha Kok Buddha Biksu Buddha mah Tuhannya Biksu Kemudian Romo Semua orang tuh Sedang berproses menjadi baik Gak ada orang yang udah baik Bisa jadi Perdian paleka Abis ini jadi baik Jadi tobat Beneran loh Karena banyak yang Hujat Hujatnya ini Dalam bentuk nasehat ya Tapi kan kayak obat Hujatan itu Bisa jadi obat loh Obat itu Pahit Tapi menyembuhkan Hujatan itu Sebenernya nasehat Nasehat dalam bentuk Konotasi yang negatif Jadi bisa jadi obat Dia jadi sadar Akhirnya dia jadi lebih baik Daripada kita Intinya Tidak ada orang yang Sudah bener-bener baik Semuanya sedang berproses Menjadi baik Saya Anak kecil Bapak-bapak Nenek-nenek Ibu-ibu Semuanya sedang berproses Ujungnya Baik atau enggak Itu pas kita meninggal Apakah kita meninggal Dalam keadaan baik Misalkan Di masjid Atau di rumah Lagi ibadah Lagi Tidak melakukan dosa Nah itu kan ujungnya Nah kalau ujungnya Dia melakukan maksidat Mohon maaf Dia ujungnya Berjina Meninggalnya lagi Berhubungan badan Dengan PSK Nah ujung bilang Meninggalnya lagi Mabok-mabokan Meninggalnya lagi Tauran Dan kan ujung Ujung kehidupan Yang dinilai Bukan prosesnya Prosesnya mah kita Sedang berusaha nih Menjadi orang-orang Yang benar baik Ya Saya Preman-preman Itu masih proses Preman itu masih proses Ustadz itu juga masih proses Guru Dosen Tukang parkir Tukang palak Tukang Estimun puan Tukang Gado-gado Tukang Tok prak Semuanya lah Pokoknya orang lain itu Semuanya sedang berproses Menjadi lebih baik Semuanya sedang berproses Untuk menjadi orang baik Tidak ada orang yang benar-benar Sudah baik Termasuk Ya Konten-konten kreator Yang menampilkan Youtube Yang tidak baik Yang tidak berfaedah Mendingan Jangan dislike Percuma Dislike itu buat apa coba Dislike itu menandakan Dia gak suka video itu kan Mendingan di report Di report Klik kanan atas tuh Ada tuh Yang Bentuk apa Kayak gitu Kayak Grigi atau apa gitu Pokoknya Klik itu Terus kalian laporkan Serentak tuh Ajak teman-teman kalian Weain Wey nih Youtubenya ini nih Namanya ini nih Tolong di report Bareng-bareng yuk Karena kontennya negatif Gak bener nih Bisa menjurumuskan Anak bangsa Menjadi orang yang gak bener nih Kalau sumpah Semuanya orang serempak Untuk mereport Lama-lama Youtubenya juga hilang Akhirnya dia bingung kan Dia gak punya pemasukan Gak punya Gak punya pemasukan Dari Youtube tuh Harus bikin ulang Youtubenya Bikin ulang Berarti kan dia Harus mencapai Seribu subscriber dulu Harus mencapai Empat ribu jum dulu Baru ada iklannya lagi Akhirnya lama-lama Kan hal kayak gitu Bikin dia sadar Ah enggak lah Gue bikin kayak gitu lagi Gue kapok Ntar gue jadi Bahan bulian orang Jadi bahan Reportan orang Jadi ya gue gak punya konten Gak punya hal yang menarik Mendingin kayak gitu Jangan nge-dislike Percuma Terbuang energi kalian Ya termasuk ke Instagram Report aja Instagramnya Di report Ini untuk orang-orang yang Kontennya Gak bagus Gak bener ya Yang bisa kira-kira Ah menjurmuskan Anak bangsa Menjadi gak bener nih Kasian Anak-anak Usia belia Ntar Kalau pikirannya kotor Pikirannya tercemarkan Oleh Polusi-polusi Negatif Polusi-polusi kotoran Perkataan yang negatif Bisa Jadi apa Bangsa Indonesia ini Kalau sumpah orang-orangnya Kayak begitu Mendingan Akun tersebut Di report ya Di report Dilaporkan Apa misalkan Kontennya Merendahkan orang lain Di report aja Kayak gitu Ya Jadi jangan nge-dislike Percuma Terbuang energi kalian Ya Mendingan Kerahkan masa Kerahkan orang lain Kalian Diapriin Kalian Siapa kek Eh tolong Gue minta tolong nih ya Ini sebagai bentuk Dakwah kita Sebagai bentuk Perjuangan kita Memperbaiki generasi Memperbaiki Bangsa Indonesia Agar lebih baik Tolong di report nih Akun ini Karena kontennya Enggak Mengedukasi Tidak mendidik Tidak mencerahkan Tidak berbuatan positif Ya kayak gitu aja Mendingan Oke Pertama Jangan ngebully Termasuk saya disini Tidak sedang membuli Tapi sedang berusaha Menasihati Bukan hanya Perdian palaka Tapi hanya Untuk Kita semua Ya termasuk saya Saya Akhirnya berusaha Untuk sadar Jangan sampai menampilkan Konten yang tidak Tidak benar Dan termasuk Untuk yang menonton video ini Mudah-mudahan Kita semua Mengkontrol Diri kita Untuk tidak Mengupload Video yang tidak Bermanfaat Atau tidak Mencerahkan Mudah-mudahan Kita semua Puasa Puasa itu kan menahan Nggak cuma Nahan lapar Aus Nahani mata Dari melihat yang Tidak benar Nahani mulut Dari ngomong yang Tidak baik Nahani telinga Dari mendengarkan Yang hal-hal yang Tidak baik Nahani perasaan Hati Jangan sampai Jangan sampai Sujun Jangan sampai Dengki Iri Jangan sampai Irian Jaya Jangan sampai Kita semua ini Tercemarkan Diri kita Kita berusaha Puasa Puasain Anggota tubuh Kita semuanya Dari hal-hal Yang negatif Sekian Terima kasih Mudah-mudahan Video ini Dishare Sebanyak-banyaknya Sebagai bentuk Nasihat Seorang guru Yang merasa Prihatin Terhadap Pendidikan Generasi Generasi kita Yang masih muda Jangan sampai Perusak Gara-gara Konten-konten Yang tidak bermutu Mohon dinaikkan Video ini Disebarkan Seluas-luasnya Dari saya Seorang guru Al-Fakir Seekor lebah Mengucapkan Mohon dukungannya Dan supportnya Pilih saya Coblos Nomor 3 Tidak jelas banget Oke Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkuasa Terima kasih